Apa ya, yang dinamakan public services Om, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan podcast saling sapa jalan-jalan ini Ya, podcast ini sejatinya dibuat dengan konsep yang seterhana banget, keseharian banget Awalnya sih pengen siap buat podcast kayak punya orang-orang gitu kan Tapi balik lagi, ide yang mau saya bangun adalah Bagaimana membuat konsep podcast yang bercerita tentang banyak hal Di dalamnya ada edukasi, share informasi, share pengalaman Dari yang bisa untuk diterima oleh semua kalangan Termasuk kalangan yang terutama yang saya pengennya adalah yang mau saya sasar adalah kalangan bawah Jadi kasih info yang sederhana, yang keseharian aja Terus, kalau saya mau membedakan dengan podcast lain Masa tempatnya mau saya buat jelek, ya saya buat ya senormal mungkin Dan satu-satunya hal yang bisa mencerminkan kaum bawah itu ya angkot Oke, jadi apa sebenarnya alasannya selain itu Om memilih angkot Karena kan dengan pakai angkot ini membuat akun Youtube dari Om sendiri kan menjadi viral ya sekarang Sebenarnya angkot ini kan sebuah nilai yang sekarang mulai termarginalkan terlupakan Karena untuk kota-kota kecil seperti Malang atau kebanyakan kota-kota di Indonesia Pasti tahu yang namanya angkot Dan saya anggap angkot itu adalah pelajaran pertama yang kita dapat Bagaimana ketika bicara tentang public transportation Atau alat transportasi publik Ya pasti ngomong angkot Oke, artinya sebagai fasilitas umum gitu layanan publik Jumatul Kecuali kalau saya tinggal di Jakarta, saya mungkin akan podcast di tahun Jakarta Oke Om, biasanya konten atau isi dari Youtube-nya apa Om? Yang sering dibahas? Apapun, mulai dari budaya angkot itu sendiri Budaya ini yang mulai hilang Oke Karena anak-anak kita yang sekarang mungkin masih sekolah itu sudah nggak mungkin pakai angkot Oke Angkot itu kenangan Pasti kayak gitu Terus mulai lagi kita bicara tentang apa yang terjadi keseharian Kita datangkan ahlinya Pokoknya ketika kita mau bicara tentang bisnis Ya kita panggil narasumbernya tentang orang bisnis UMKM Terus ketika kita nasibnya yang nggak jauh dari angkot Umpamanya pasar tradisional Yang tergerus modernisasi pasar modern Terus yang tergerus sama online Oke Itu kan juga termarginal itu yang kita angkat kita panggil asosiasi pedagang pasar juga termasuk sama ini pedagang pasarnya Oke Jadi hal-hal yang seperti itu yang ya keseharian lah Hal-hal yang mungkin kita lupakan yang karena mungkin kita terlalu sibuk dengan medsos kita masing-masing Banyak hal yang kita lupakan itu berlalu gitu aja Oke Om dalam sekali podcast itu menghasilkan waktu berapa lama sama Podcast saya saya buat antara rentang waktu 20 menit sampai 25 menit Kalau dalam sehari Berapa podcast? Iya narasumber Narasumber bisa paling sedikit satu Kalau tabrakan hari minta hari yang sama semua narasumbernya ya bisa sampai tiga Oh gitu Oke Nah narasumber saya kebanyakan satu sahabat yang kita kenal Dan memang orang itu memang konsisten di bidang hal yang mau kita bahas Tidak hanya sekedar kenal tapi memang yang bersangkutan itu memang mengerti tentang apa yang mau kita bicarakan Terus yang gak lupa lagi sebenarnya kita itu ngundang dari para pemangku kebijakan sih sebenarnya Jadi umpamanya kalau kita kemarin bicara tentang kesulitannya supir angkot atau kesulitannya pedagang tradisional Nah ini saya harapkan juga dari pihak pemerintah pemangku kebijakan ya mau hadir ke sini Tapi pertanyaannya mereka mau atau tidak Terus termasuk wakil rakyat yang selama ini mungkin Ada hal yang tidak bisa menyebabkan apa yang diinginkan oleh rakyat Saya harap mereka juga bisa lah datang ke podcast ini untuk menjelaskan atau menunjukkan bahwa Ada kok yang dukung masyarakat ada yang mendukung maunya masyarakat gimana ya itu ya para wakil mereka di parlemen Artinya tetap dengan bahasan yang ringan yang santai khasnya Arek malang itu ya khasnya satu ya pakai bahasa yang seringkali diselingi oleh ya candaan khas malam Terus kita juga pakai bahasa-bahasa yang kita sederhanakan terus dan juga ini Tidak hanya tapi yang yang mau kita sasar sebenarnya kalau memang yang kita bahas itu Di tempat lain juga siapa tahu terjadi ya kita berharap ini aja yang apa topik-topik yang kita bahas ini Ini yang nasional gitu Oke sejak kapan sama bikin podcast ini dan tujuannya nanti untuk apa ini Podcast ini kalau kalau tanya podcast saling sampai jalan-jalan itu ada mulai awal tahun 2000 Hai awal Juli Agustus tahun 2020 sudah sudah ada setahunan Cuma dulu karena memang masih pandemi awal kita bisa ngelakuinya kalau nggak Zoom ya pakai IG live IG Oke tapi itu lebih enak sebenarnya karena narasumbernya bisa teman-teman yang kita kenal yang jauh-jauh Hai tapi ini positifnya adalah kita langsung bisa ketemu dengan narasumber Terus yang lucu lagi kita sering kedatangan narasumber yang mungkin terakhir naik angkot itu antara 10-15 tahun yang lalu buat mereka itu adalah memori ya ya bahkan ada seorang narasumber kita dokter tuh saya naik ini sekitar 10-15 tahun yang lalu ternyata masih otentik ya ada ini ada ini jadi itu buat itu seneng buat kita jadi eh sebenarnya semua orang tuh rindu-rindu naik tapi mungkin karena angkot ini tidak ditambah fasilitas kayak AC atau kayak apapun yang membuat orang itu nyaman naik angkot itu yang bikin angkot itu tidak 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 bisa bertahan oke ya siapa tahu dengan dengan adanya podcast angkot ini kemudian angkot itu juga bisa jadi booming lagi itu kan enggak enggak menutup kemungkinan bisa menjadi perhatian pemerintah ya betul karena memang pada dasarnya angkot ini kalau mau fair kan dia tergerus nih tapi dia satu-satunya satu-satunya hal yang ada dan tersisa ketika mau ngomong kalau mamaya ada teman-teman dari luar negeri tanya Hai pabrik transportasi mu apa kalau antara mau gerak di antar di dalam kota apa pastikan orang akan nunjuk angkot tidak ada lain soalnya Oke kalau kota-kota besar mungkin ada bus kota atau apa Oke itu tapi kan sebagian besar kota-kota di Indonesia sampai hari ini ya kalau mau bicara tentang pabrik transportasi atau transportasi publik ya pasti angkot apapun namanya apapun gayanya Oke um setuju gak kalau angkot atau sebutan mikrolet ya di kota Malang ini merupakan salah satu ikonnya kota Malang saya setuju banget karena ketika kita kita nggak ada jawaban lain ketika mau ditanya-tanya pertanyaan di anak kita ditanya gitu transportasi publik apa yang yang kamu ketahui anak kita bingung mau jawab apa ya pasti dia akan ngomong ojek online atau mobil apa dengan layanan online kan sebenarnya bukan pabrik transportasi karena mereka tidak share dengan orang lain dan ini masalah ketika ketika Indonesia modern kedepan itu sebenarnya akan bertumpu pada pabrik pabrik transportation kan negara modern manapun akan sepakat dengan itu tapi bayangkan kalau dari kecil dia tidak tahu mana itu pabrik transportation mana dia pabrik personal apa personal transportation dia nggak bisa bedain kan itu juga akan jadi masalah jadi buat saya Indonesia kalau mau modern berbicara berbicara tentang kalau mau berbicara tentang pelayanan transportasi publik tidak ada lain yang harus tetap dilestarikan adalah angkot kalau tidak terjadi itu kita tidak tahu lagi mau jelaskan ke anak kita mana sih yang namanya transportasi publik itu oke oke Om mungkin ada nanti inovasi apa yang akan dilakukan oleh Om di podcastnya Om saling sapa jalan-jalan ini ya mungkin jika konten kreator di luar sana itu mereka pindah dari mengunjungi sebuah tempat satu ke tempat lain mereka akan pakai mobil mereka yang mewah mewah gitu saya malah pengen kemanapun kita pergi tim kreator kita pergi dan tim kreatif kita pergi ya kita datang dengan mengendarai angkot Oh gitu jemput gitu ya jadi kita di perjalanan juga naik angkot kita datang ke tempat yang kita mau tempat konten ya kita naik angkot kita jual kesederhanaan aja lah karena di luar sana yang yang sultan-sultanan sudah banyak Oke siap Om ada nggak kendala dalam Om ini kan sekarang menjalankan podcast dan naik-naik mikrolite pula itu ada kendalanya nggak Om kendalanya adalah ngatur cahaya karena kita kemana kan kadang backlight kamera akhirnya kita stop dulu kita muter arah biar tidak backlight terus habis gitu karena kalau sudah judulnya backlight mau dikasih cahaya apapun nggak bantu nggak bantu akhirnya kita putar dulu-putar dulu akhirnya yaitu lucunya sih Oh ketika kita lewat jalan gitu kalau cahayanya over terus kalau namanya kita belok habis nih jalan kita belok nggak taunya pas backlight itu trouble lagi kita muter balik lagi terus enak-enak lagi ngobrol sekuat apapun Mike kalau tiba-tiba ada motor kenceng lewat keluar ya itu kita harus bocor bocor ngalah dan enggak daripada bocor bocor terus ya itu tantangannya ada cutting-cutting nggak maksudnya dikat-kat akhirnya kan karena kalau sudah parah bocornya Oh kalau cuman suaranya masih kedengeran ya aku anggap yaitu ambiensnya kebensi ya ya oke itu natural aja siap oke makasih enak-enak-enak-enak-enak-enak